Indonesia beberkan kejahatan Israel terhadap Palestina Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Dian Triansha Janik Membeberkan kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina Dalam forum PBB hari Selasa waktu New York Dia mengecam resim sionis yang menyerang Iran secara verbal Sembari membawa-bawa Palestina Dalam pidatonya, Dian mengutip data kantor koordinasi urusan kemanusiaan PBB Bahwa 621 bangunan Palestina di tepi barat dihancurkan Dan disita Israel sepanjang tahun 2019 Kita tidak perlu membiarkan tindakan melanggung hukum ini Tidak diperhatikan katanya Diplomat Indonesia ini mendesak Dewan Keamanan PBB Untuk menemukan solusi yang tahan lama Berdasarkan biagam PBB Menurutnya, Dewan Keamanan PBB Harus menegakkan hukum internasional Dan tidak diam tenang ancaman anekasi formal Israel Atas wilayah Palestina yang diduki Termasuk Yerusalem Timur Dia mengutip resolusi 2334-3 PBB tahun 2016 Dengan menekaskan bahwa perubahan perbatasan wilayah setelah 4 Juni 1967 Merupakan pelanggaran yang mencolok resim sionis terhadap hukum internasional Tidak ada jalan lain untuk masalah ini Katanya Sembari menyerukan di akhiri blokade gasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!